Pemirsa kondisi memprihatinkan di alami seorang gadis berusia 8 tahun warga desa Jambangan Rebang yang hanya dapat terkulai lemas di kasur setiap hari. Meski sudah beberapa kali diperiksakan ke rumah sakit, namun belum ada rekam medis yang menyatakan penyakit sang Vicky. Wakil Bupati Rembang Bayu Andrianto pun bergerak, tergerak untuk menguncui kediaman Vicky dan juga sang nenek. Menurut neneknya Kalimah, Vicky lahir normal namun saat kecil terjatuh dari sepeda motor. Sejak peristiwa tersebut, Vicky langsung menderita lumpuh total. Bahkan untuk bergerak pun Vicky tidak bisa. Kedua orang tuanya terpaksa merantau untuk mencukupi kebutuhan keluarga lantaran sejak Vicky sakit banyak menghabiskan uang untuk berobat, namun belum ada tanda-tanda kesembuhan. Wakil Bupati Rembang Bayu Andrianto yang mendengar kondisi warganya tersebut langsung mendatangi rumah sang nenek. Ia menyebut pemerintah Kabupaten Rembang akan segera turun tangan membantu penanganan medis untuk Vicky. Bayu juga menyebut akan mengupayakan kelancaran proses kepesertaan BPJS Kesehatan bagi Vicky. Saya akan tindak lanjiri dengan Dinas Kesehatan, DKK, dan juga dari Dinas Sosial. Saya informasikan dari Dinas Kesehatan untuk mengecek dari kondisi ADVQ. ADVQ dan nanti dari Dinas Sosial nanti biar dicek langsung terkait apa itu bantuan yang harus kita berikan kepada ADVQ seperti ini. Semoga nanti segera kita lakukan, insya Allah nanti jam kerja mudah segera kita tindakan judi. Awal mulanya seperti ini gimana? Awal mulanya seperti ini bagus, normal, ini anjlok. Dulu enggak kok. Kalau minta makan free board? Enggak bisa minta, enggak bisa apa, enggak nangis. Duduk juga belum bisa? Belum. Berarti sudah 8 tahun? Gerak-gerak itu harusnya enggak kok.